Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat esmol dimanapun berada Semangat selalu sehat selalu Menginspirasi selalu berbagi selalu Pada kesempatan kali ini saya akan Membuat tutorial bagaimana Melakukan translate Percakapan bahasa Inggris Nah ini saya sedang ada Grup di Siamio Rescamp Ini rencana akan Melakukan belajar Bersama dengan bahasa Inggris Bagaimana saya translate nya Kalau kita misalnya belum paham Ini sudah ngecit itu teman teman Bagaimana cara translate bahasa Inggris Itu pertama Tentu kita harus ada google translate nya Di sini nanti dengan sekali ketuk Bisa ter-translate Sehingga kita bisa membalas dengan bahasa Inggris Oke kita harus install dulu google translate Yang belum menginstall silahkan teman teman install dulu google translate nya Nah setelah itu masuk ke translate kita setting dulu Bagian pojok atas itu ada titik garis 3 kita klik masuk ke setting Nah di paling atas ada tulisan tab to translate Nah nanti berarti sekali tab kita bisa mentranslate dari bahasa apapun yang tersedia disini menjadi bahasa yang kita inginkan Tentunya kalau ingin bahasa Indonesia kita pahami dulu Baru kita membalasnya dengan bahasa Inggris ataupun dengan bahasa kita Oke kita klik dulu setting nya kita ubah Ini tulis enable When enable copy text and tap on the floating icon on the translate notification for an instant translation Intinya kita ingin mentranslate secara instant secara tepat dengan mana titik yang kita block Oke Nah kita klik enable Setelah itu setelah enable nanti udah kita enable Dan nanti ada muncul juga di teman teman yang belum setting itu ada perizinan untuk mengambil data Load device from device gitu nih Ini ada karena saya udah menginstall awal Tadi udah saya coba kayak gitu Tab to translate nya udah aktif Pastikan ini ikuti terus on kan semua Oke setelah itu kita cobakan Misalkan ini dipercapakan di grup saya Ini grup belajar bahasa Inggris bersama Untuk persiapan mengikuti kegiatan CMEU Misalkan sini It's okay we will learning together We will meet next time Itu artinya apa kita ingin artikan Ini kita copy dulu Tahan klik Tanda copy Nah muncul ini Muncul logo google translate Itu kita tap klik Nah disitu udah muncul Translate nya Nah tidak apa-apa kami akan belajar bersama jika kami bertemu nanti kali Ini terus cara balas dengan bahasa Inggris Akan saya buatkan di tutorial berikutnya Simak terus Ikuti terus Subscribe channel Esmol untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi di channel ini Dan dukung terus berkembangnya Channel Esmol untuk kemajuan dunia pendidikan kita Belajar bersama-bersama Belajar menjadi juara Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih